Jadi adik-adik yang mengikuti kampus mengajar ini tidak usah khawatir 12 SKS sudah di tangan. Selain punya 12 SKS adik-adik juga dapat pemotongan UKT sebanyak 2,4 juta dan mendapat uang saku 700 ribu rupiah per bulan. Selamat bergabung dapat SKS dapat bonus tentang kepemimpinan dapat bonus juga uang saku 700 juta per bulan serta pemotongan UKT 2,4 juta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menginspirasi bangsa Indonesia yaitu tujuan pendidikan adalah melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Dan tentu saja hal ini disambut sangat luar biasa oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim yaitu melalui transformasi pendidikan tinggi dengan mengusung kampus merdeka di perguruan tinggi. Kampus merdeka kali ini adalah memanggil para dosen, para mahasiswa, tenaga kependidikan dan seluruh insan dikti untuk berkontribusi, membuat perubahan sambil mengembangkan diri, beradaptasi teknologi dan berkreasi. Jangan lupa Mas Menteri berpesan pada tanggal 9 Februari kepada kita semuanya yaitu insan dikti kampus merdeka harus mengubah tantangan menjadi harapan. Ya Bapak Ibu sekalian kemudian berikutnya adalah mari kita juga refreshing tentang tujuan pendidikan tinggi yakni menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Oleh sebab itu Mas Menteri dalam Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan empat kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan relevansi mahasiswa dan kurikulum yang dipelajari mahasiswa didekatkan atau relevan dengan kebutuhan iduka, industri, dunia usaha dan dunia kerja serta berbagai macam pendekatan untuk mencari solusi di pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi serta nasional. Oleh sebab itu untuk meningkatkan relevansi kurikulum mahasiswa kepada iduka dan melakukan kegiatan-kegiatan solusi masalah daerah, maka Mas Menteri menciptakan kebijakan hak belajar tiga semester di luar prodi melalui Permendikbud nomor tiga tahun 2020. Tentu saja salah satu dari kegiatan hak belajar tiga semester di luar program studi salah satunya adalah mengajar di sekolah yang hari ini akan kita diskusikan bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya akan mengikuti kegiatan kampus merdeka ini dalam rangka satu adalah membantu pemerintah mencari solusi terkait dengan pandemi COVID-19 di mana per hari ini teman-teman semuanya adik-adik para dosen ada lebih dari 1.200.000 positif COVID-19 dan bertambah per hari kemarin sekitar 9.800.000 yang positif. Sembuh dari 1,2 juta yang positif itu sebanyak 1.4 juta ribu dan kesembuhan makin lama makin baik yaitu sekarang 11.000 per hari. Oleh sebab itu kami juga ingin sharing Bapak Ibu, adik-adik terutama yang hari ini sudah bergabung dengan kampus mengajar terdapat 24.000 desa yang belum ada koneksi internet sehingga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dengan daring dan adik-adik yang berada di daerah 3T tersebut pembelajarnya tertinggal. Oleh sebab itu saya menghimbau dan mengajak seluruh mahasiswa Indonesia dan dosen untuk merubah tantangan tersebut menjadi harapan bagi adik-adik SD di daerah 3T. Dengan demikian pada tanggal 9 Februari Mas Menteri sudah memanggil para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bergabung dengan Kampus Merdeka melalui aktivitas Kampus Mengajar. Jadi adik-adik sekalian Bapak Ibu dosen dan adik-adik yang saya banggakan yang sudah bergabung pada kegiatan sosialisasi hari ini Indonesia butuh kamu. Ayo bergabung bersama Kampus Mengajar. Jangan lupa tamannya diajak serta. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai dan banggakan Merdeka Belajar ini membutuhkan satu kerjasama dan gotong royong yang baik agar tidak ada anak yang tertinggal termasuk anak-anak di daerah 3T yang SD-nya punya akreditasi C. Ayo turun tangan, sing-singkan lengan baju, bantu adik-adik kita di daerah 3T dengan cara bergabung dengan Kampus Mengajar. Adik-adik yang sekalian Bapak Ibu dosen, Mas Menteri tidak pernah melakukan kebijakan tanpa didukung pembiayaan. Dari tiga pembiayaan yang sudah diluncurkan yaitu insentif untuk 8 indikator kinerja utama kepada para perguruan tinggi 250 miliar matching fund untuk kegiatan-kegiatan hilirisasi inovasi dan 500 miliar untuk kompetitifan dari program Kampus Kompetisi Kampus Merdeka. Sekarang ini ada skema yang keempat yaitu Mas Menteri bekerja sama dengan LPDP untuk membantu seluruh kegiatan proses beasiswa dan Kampus Mengajar kali ini. LPDP dan Mas Menteri sudah bekerja sama dan kemungkinan besar akan meluncurkan uang triliunan rupiah untuk adik-adik. Tujuan dari Kampus Mengajar kali ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Kali ini kita akan melakukan aktivitas sebelum 12 minggu setara dengan 12 SKS. Kemudian memfasilitasi experiential learning dengan jalur yang fleksibel dan adaptif sehingga diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi Kampus Mengajar merupakan bagian dari Kampus Merdeka. Adik-adik sangat beruntung yang sudah bergabung pada sosialisasi tahap yang pertama ini karena langsung melakukan implementasi dari kebijakan Mas Menteri tanggal 9 Februari yang lalu yaitu adik-adik akan belajar tentang pedagogi sekolah dasar, kemudian pembelajaran literasi dan numerasi, etika dan komunikasi, kemudian aplikasi dari MBKM, profil pelajar Pancasila, konsep belajar jarak jauh, aplikasi asesmen dalam pembelajaran, mahasiswa sebagai duta dari perilaku di masa pandemik dan adik-adik juga akan belajar tentang prinsip perlindungan anak. Oleh sebab itu bagi teman-teman adik-adik yang melakukan kegiatan, kegiatan dari Kampus Mengajar ini adik-adik akan dapat meningkatkan kompetensi adik-adik sendiri baik berupa soft skill dan hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan untuk siap pada masa depan yang lebih baik. Kemudian adik-adik juga akan memperoleh peningkatan rasa kepekaan dan kepedulian sosial bagi mahasiswa dan dosen, bagi seluruh kegiatan-kegiatan solusi bagi masa pandemik ini dan solusi-solusi bagi kesulitan belajar di adik-adik SD yang akreditasinya C dan di daerah 3T. Selain itu juga adik-adik semuanya, mahasiswa yang saya banggakan akan mengembangkan diri khususnya, mahasiswa diharapkan dan mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal lainnya melalui kampus mengajar. Jangan lupa nanti setelah hari ini melakukan kegiatan sosialisasi nanti pada saat pembekalan harus juga ikut serta. Dan jangan lupa nanti akan dilakukan seleksi sampai dengan tanggal 12 Maret, kemudian setelah itu pembekalan selama lebih kurang 1 minggu pada minggu ketiga bulan Maret, kemudian akan mulai bertugas adik-adik di lapangan selama 12 minggu dan nanti akan dilakukan alih kredit atau transfer kredit sebanyak 12 SKS mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Juli. Jadi adik-adik yang mengikuti kampus mengajar ini tidak usah khawatir 12 SKS sudah ditangan. Selain punya 12 SKS adik-adik juga dapat pemotongan UKT sebanyak 2,4 juta dan mendapat uang saku 700 ribu rupiah per bulan. Selamat bergabung, dapat SKS, dapat bonus tentang kepemimpinan, dapat bonus juga uang saku 700 juta per bulan serta pemotongan UKT 2,4 juta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tahinga kepada mahasiswa yang sebanyak 270 orang dan dosen sebanyak 197 orang yang telah bergabung pada kegiatan kampus mengajar. Dan kampus yang terbanyak pada hari ini adalah Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, Universitas Nusa Cendana, Universitas Pendidikan Indonesia sehingga sudah bisa akan memulai membantu kampus mengajar dan meningkatkan kompetensi pembelajaran adik-adik di daerah 3T serta di SD dengan akreditas SISI yaitu adik-adik yang hari ini sebanyak 270 orang dan di jampingi oleh 197 mahasiswa. Jangan lupa adik-adik semuanya untuk bergabung dan mengajak teman-temannya bergabung pada kegiatan kampus merdeka karena yang membutuhkan adik-adik adalah lebih dari 22.000 SD yang masih mempunyai akreditasi SISI. Ayo sing-singkan lengan baju, Indonesia membutuhkan kamu. Ayo bergabung bersama Kampus Mengajar, terima kasih. Merdeka dan Kampus Merdeka Indonesia Jaya, Kampus Merdeka, Kampus Mengajar Membuat Tantangan Menjadi Harapan. Terima kasih. Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Wawan.